Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua. Kembali lagi dengan saya, Arata. Pernah nggak sih kalian pengen banget punya bioskop di rumah? Atau kalian tiba-tiba kepikiran untuk beli proyektor sendiri? Terus pengen beli proyektor yang murah aja? Kali ini, saya coba untuk mengulas si proyektor seharga Rp500.000-an aja. Ini sebenernya udah lama, saya beli waktu akhir tahun kemarin, waktu flash sale di Lazada. Harganya cuma Rp500.000. Kualitasnya gimana? Let's check this out! Nah, langsung aja kita lihat ya. Kalau sekilas dari boxnya, kita langsung lihat ya. Di sini tuh nggak ada mereknya. Saya sendiri waktu coba searching-searching lagi ya, waktu cari di Lazada, bingung keywordnya tuh mau nulis apa. Karena di sini ya nggak ada mereknya. Jadi buat boxnya sendiri, depannya ada tulisan-tulisan kemampuannya ini apa aja. Terus juga ada warna putih ya, terus yang belakang ini yang warna hitam. Langsung aja ke bagian dalamnya, jadi kita dapat apa aja buat si proyektor Rp500.000-an ini yang nggak tahu mereknya apa. Kita dapat proyektornya, terus abis itu kita juga dapat kabel powernya, terus ada juga remote-nya, terus ada kabelnya. Ini kabel AV ya, kemudian ada buku petunjuk. Ini sekilas ya, kalau dilihat sebenarnya si remote dari proyektornya ini tuh keras banget murahan ya. Coba dia dilihat, dia tuh kesannya kayak cuman flat gitu, terus ininya tuh dari plastik biasanya gitu loh. Ini murahan banget sih. Oke, kita langsung fokus ke proyektornya aja. Jadi buat proyektornya ini terbilang cukup kecil ya, jadi buat lapak tangan saya aja dia masih lebih kecil. Dia udah bisa digengam kayak gini nih, gampang dibawa pakai satu tangan. Nah, terus kita juga bisa lihat ada control menu yang di bagian atas. Dia ada menu, ada atas, kanan, kiri, bawah, ada tombol power dan juga ada source. Kemudian untuk bagian input-outputnya, ada headphone jack ya, 3.5mm, headset jack, terus ada juga DC-in, kemudian ada port HDMI. Di belakang ada port VGA, terus ada untuk receiver dari infrared-nya buat remote-nya. Terus di bagian sebelah kanan itu ada port USB, dilanjut sama colokan kabel AV, kemudian ada full-size SD card. Nah, untuk input-outputnya terlebih dah lengkap ya nih, jadi kita bisa pakai HDMI, VGA, yang zaman dulu kalau masih pakai VGA ini bisa. Terus udah bisa pakai USB juga, bisa AV juga, dan juga full-size SD card. Oke, sekarang langsung ke pengalaman penggunaan aja. Waktu pertama kali saya coba nyala inci proyektor ini, si back sound dari waktu nyala itu kayak Windows. Dan waktu udah nyala, saya coba pakai remote-nya ini ternyata rada sulit ya. Jadi, kalau misalkan kalian gunakan si remote ini di bagian lain, itu dia nggak bakal mau kepencet, nggak bakal ngerespon. Kalian harus arahin si remote-nya ini tepat ke bagian si infrared-nya di bagian belakang ini. Serius, kalau misalkan kalian coba di bagian tinggirnya itu dia nggak mau. Ini-ini jengkelin sih. Kemudian saat sudah nyala, saya coba untuk ngefokusin si lensanya ya. Dan untuk ngefokusin ini ternyata cukup ribet ya, jadi dia kan rada mendem gini. Jadi kalau mau ngefokusin, itu harus diputer gini dan ini rada susah. Dan dia harus megang kacanya, padahal kalau bisa kan kacanya itu jangan sampai kepegang. Ini rada susah ya, dia diputer. Nah, kalau misalkan sudah keputar kayak gini, nah ini kita bisa tentuin fokusnya gimana. Oke, lanjut ke kerjaan utama dari si proyektor 500 ribuan ini. Saya coba masukin SD Card, SD Card dari kamera yang saya gunakan saat ini. Jadi saya cobain masukin, terus saya coba ganti source-nya ke SD Card. Secara dari buku manual, dia itu support sama format-format seperti ini. Cuman saat saya coba memutar video, itu format di SD Card itu MP4, dia nggak bisa. Dia bisa buat buka-buka foto, tapi waktu video dia nggak mau. Ini saya nggak tahu kenapa ya, mungkin cuma produk yang saya beli aja atau gimana saya kurang tahu. Terus lanjut saya coba menggunakan HDMI-nya. Saya sambungin ke laptop, dan hasilnya? Lihat sendiri deh. Jadi, waktu saya coba buat nonton film yang ada subtitlenya, ini subtitlenya nggak kelihatan. Saya sendiri coba cari resolusi dari proyektor ini berapa, itu saya nggak dapat ya informasinya ya. Di buku manualnya nggak ada, saya coba cari di internet pun juga susah. Kemudian kalau misalnya saya buat searching YouTube juga, ini judul-judul dari videonya ini nggak kelihatan. Judul-judul videonya itu nggak kelihatan sama sekali. Oke, oke, cukup, cukup. Terus gimana buat audionya? Jadi, si proyektor ini sudah built-in sama speaker ya. Jadi, kalau misalnya kalian coba colokin ke laptop seperti yang sudah saya contohkan, itu audionya bisa keluar dari si proyektor ini. Hasilnya cukup. Maksudnya, paling nggak dia punya output speaker sih, kalau menurut saya pribadi, fitur dari proyektor yang penting ada. Mulai dari sini, saya mulai ragu nih. Jadi, sebenarnya ini proyektor value deal apa nggak sih? Apakah layak, port it atau nggak? Karena kalau untuk nonton film, yang biasanya kan kita mau proyektor di rumah buat nonton film, tapi ternyata kualitas seperti itu. Kayaknya sih masih bisa kalau misalnya kalian ingin nonton film, tapi film Indonesia yang nggak ada subtitlenya, atau mungkin kalian udah lancar bahasa Inggris, nggak usah pakai subtitle, ini bisa. Intinya menurut saya pribadi, dia kalau ada yang kecil-kecil, terutama tulisan, dia nggak sanggup ngos-ngosan. Setelah dari percobaan-percobaan saya sebelumnya, saya coba lihat menunya, kemudian coba untuk muter video, terus ganti input-an, ternyata ya memang ini sama sekali tidak worth it. Buat saya pribadi loh ya, kalau misalnya kalian ternyata pernah punya atau pernah beli dan masih pakai ternyata worth it, ya monggo nggak apa-apa, silahkan. Menurut saya pribadi sih ini kurang ya, mungkin di luar sana itu ada banyak proyektor yang bisa lebih bagus. Mungkin tambah 100-200 ribu lagi bisa dapetin yang lebih menarik. Seperti contohnya, saya lupa ada merek proyektor yang ternyata review-reviewnya itu bagus. Seperti misalkan kayak gini nih, yang ini, saya lupa namanya. Nah, atau yang ini, itu reviewnya saya lihat di YouTube itu lebih bagus ya dibanding yang ini. Mungkin gitu aja buat ulasan kali ini, ini juga nggak bisa dibilang ulasan, cuman saya hanya kasih tau aja kalau misalkan si proyektor ini, misalnya kalian mau beli yang seperti ini, kurang, kurang, kurang lah. Maksudnya mungkin kalian bisa cari yang lebih worth it lagi di luar sana. Nah, kalau misalnya punya pendapat lain, pernah punya atau rekomendasi ini, yang mending yang ini bang, mending yang ini, silahkan berikan di kolom komentar di bawah. Saya Arata, sekian.